Muhammad Rafli, striker tim nasional Indonesia U23, didaulat sebagai pencetak gol terbanyak dalam ajang Merlien Cup 2019 yang berlangsung belum lama ini di Singapura. Dia mencetak hat-trick sekaligus mengantarkannya sebagai top scorer turnamen yang diikuti empat negara. Menjadi pemain tersebur dalam turnamen tersebut dijadikan motivasi merebut kembali hati sang pelatih kepala Indra Safri menuju skuad utama SEA Games 2019. Saat ditemui kala mengikuti pemusatan latihan di Bali lalu, ia mengaku bersyukur atas apa yang diperoleh. Sekarang pemain kelahiran 1998 ini fokus pertajam kemampuan pemain muda lainnya. Sebenarnya nggak ada tanggapan ini sih ya Alhamdulillah aja bisa berkontribusi buat tim nasional Indonesia. Tetap seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa gitu, jadi ya tetap kerja keras aja. Sebelumnya pemain asal Bekasi ini pernah gagal menembus skuad tim nas U23 pada Januari saat Garuda Muda dipersiapkan mentas ajang kejuaraan AFF U22 Kamboja pada Februari 2019 serta kualifikasi AFC U23 di Vietnam akhir Maret lalu.